Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun jauh panggang dari api. Sampai saat ini, seringkali secara gamblang hukum kerap dipermainkan dan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan derajatnya lebih tinggi dari hukum. Untuk itulah, ketika hukum sudah seenaknya dipermainkan oleh kekuasaan, tajam kelawan dan tumpul ke kawan politik. Hukum menjadi timpang dan tinggal menunggu demokrasi tumbang. Potret penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari mimpi ideal pendiri bangsa untuk membuat hukum yang berkeadilan. Bahkan hukum kerap dipermainkan, disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan seolah kekuasaan itu derajatnya lebih tinggi dari hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum bukan negara kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus patuh pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum yang harus menuruti syahwat kekuasaan. Hukum harusnya dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Untuk itulah, kita sangat mendukung jika ada elemen bangsa yang membunyikan alarm tentang praktek timpang penegakan hukum seperti yang disuarakan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bahwa hukum kini seakan dipermainkan, dimanfaatkan secara licik. Sebuah ekspresi kegelisahan melihat adanya indikasi politisasi hukum dan penegakan hukum tebang pilih jelang pemilu 2024 untuk melemahkan elemen-elemen tertentu yang memiliki orientasi politik dan arah tujuan politik yang berbeda dengan kekuasaan. Memanfaatkan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik merupakan praktek abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Begitupun sebaliknya, penguasa tidak boleh menggunakan instrumen hukum untuk mengamankan kawan politik dari kasus hukum. Untuk itulah, ketika hukum sudah seenaknya dipermainkan oleh kekuasaan, tajam ke lawan politik dan tumpul ke kawan politik. Hukum menjadi timpang dan tinggal menunggu demokrasi tumbang. Cengkram kekuasaan dalam penegakan hukum seolah menjadi realita bahwa hukum di Indonesia seakan-akan milik penguasa. Institusi negara menggunakan kekuasaannya dengan suka-suka, bahkan semena-mena. Politik jadi panglima, penguasa yang mengangkangi hukum. Praktek timpang penegakan hukum jelas mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih besar. Hukum tidak lagi dijadikan landasan dalam seluruh prinsip kehidupan bernegara. Kondisi semacam ini perlu koreksi. Kita berharap semua elemen bangsa agar tidak menutup mata terhadap penegakan dan keadilan hukum yang berjalan timpang. Indonesia sebagai negara hukum, Prinsip-prinsip hukum, rule of law yang merupakan sesuatu komitmen yang mengikat semua pihak tanpa membedakan perbedaan, termasuk urusan politik harus dijunjuk tinggi, menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masjid juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan sekali-sekali mempermainkan kata-kata, jangan sekali mempermainkan hukum itu sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari. Kita butuh ketenangan. Kita butuh stabilitas negeri ini. Kita sayang pada negeri ini. Kita mau progres pembangunan yang berlanjut ke depan untuk kebangunan dan keadilan masyarakat bangsa ini. Kita harus saling bergantikan tangan. Bukan hanya melihat kau di sana, aku di sini, kami kawanku, kau lawanku. Bukan itu salah. Terima kasih telah menonton!